5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3 Tema 2, subtema 1, pembelajaran yang ke-6 Subtema 1 ini membahas tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia Ayo adik-adik semuanya kita belajar dengan penuh semangat Dayu senang dengan dongeng yang menceritakan kebaikan Kali ini Dayu membaca dongeng tentang kebaikan hati seorang petani Ayah Dayu pernah bercerita tentang pekerjaan petani Petani menanam benih tanaman di sawah atau di ladang Setiap hari petani menyiram dan merawat tanaman yang ditanamnya Hingga akhirnya tanaman-tanaman tersebut siap dipanen Jadi Dayu ini suka membaca dongeng adik-adik Dia akan membaca dongeng tentang kebaikan hati seorang petani Yuk kita baca dongeng berikut ini Setelah itu diharapkan kalian bisa menceritakan kembali dari dongeng tersebut Dalam bentuk gambar berseri Dongengnya berjudul petani yang baik hati Suatu hari tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati Pada saat petani itu pergi ke sawahnya Ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah Sang petani merasa kasihan Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut Setelah beberapa hari ia rawat Burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas Beberapa hari kemudian Pada saat petani itu sedang mengairi sawah Dan mencabuti rumput liar Ia didatangi oleh burung pipit kecil Yang telah ia tolong Burung itu membawa tiga buah biji semangka Pada parunya Ia memberikannya kepada petani itu Setelah itu burung itu pun pergi Petani itu sangat berterima kasih kepada burung pipit kecil tadi adik-adik Besoknya sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu Pohon semangka itu pun tumbuh Semakin lama pohon itu semakin besar Akhirnya pohon semangka berbuah Petani itu sangat senang Ia mengambil ketiga buah semangka itu Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama Keluarlah beberapa bungkah emas dan berlian yang berkilauan Petani itu merasa sangat kaget Bercampur senang Lalu ia membelah semangka yang kedua Kira-kira isinya apa ya adik-adik Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan Petani itu merasa sangat bahagia Lalu ia membalah semangka yang terakhir Dan ternyata keluarlah para pekerja Yang siap membangun istana yang mega Untuk ia tinggali Akhirnya karena kebaikan dan ketulusan petani itu Sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan Dan selalu menolong orang yang butuh pertolongan Nah itu tadi dongeng tentang petani yang sangat baik hati Bagus sekali ya adik-adik dongengnya Ingat ya adik-adik Dongeng adalah sebuah cerita berdasarkan khayalan Yang pastinya disini ya Adik-adik tidak mungkin semangka itu berbuah emas ya Tapi ini adalah sebuah dongeng Dari dongeng ini kita bisa mengambil pesan-pesan Yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari Buatlah gambar yang menceritakan dongeng petani yang baik hati Nah adik-adik dalam dongeng petani yang baik hati tadi Kalian bisa membuat gambar Misalnya gambar pertama adalah gambar ketika petani itu menemukan burung pipit yang kakinya patah Lalu merawatnya ya Lalu yang cerita kedua Kalian bisa membuat burung pipit itu kembali ke pak tani Membawa biji semangka Dan biji semangka itu ditanam oleh pak tani Gambar berikutnya kalian bisa membuat lagi ketika pak tani memanen buah semangkanya Dan membukanya yang pertama berisi emas dan berian Semangka yang kedua berisi bahan bangunan Dan semangka ketiga berisi orang-orang yang siap membangun istana untuk petani Lalu gambar berikutnya bisa kalian gambarkan bagaimana si petani ini menjadi orang kaya raya Tetapi tetap baik hati membantu orang yang sedang kesusahan Itu namanya cerita atau gambar berseri Apa pesan yang terdapat pada dongeng petani yang baik hati? Nah dalam dongeng itu pasti ada pesan atau amanat untuk kita semua Nah dari dongeng ini pesannya yang pertama adalah Kita harus baik hati dan murah hati kepada orang lain Kepada setiap makhluk hidup yang ada Seperti petani tadi Baik hati dan murah hati Lalu mau menolong semua makhluk hidup Membalas kebaikan dengan kebaikan juga adik-adik Jadi seperti burung pipit tadi Menerima kebaikan membalasnya juga dengan kebaikan Nah adik-adik bisa menambahkan pesan apa yang kalian dapat dari cerita tadi Misalnya merawat hewan Kita harus merawat hewan dan tumbuhan dengan baik Bisa adik-adik itu juga termasuk pesan dalam dongeng tersebut Lalu berikutnya apa perbuatan baik yang telah dilakukan petani yang baik hati tadi? Ya pertama mengobati dan merawat burung pipit sampai sembuh Petani tadi sayang merawat burung pipit sampai sembuh Berikutnya melepaskan burung pipit ke alam bebas Di sini petani tadi tidak mengurung atau memasukkan ke dalam sangkar burung pipit tadi Tapi burung pipit tadi ketika sudah sembuh dibebaskan kembali ke alam Yang ketiga merawat bibit semangka hingga berbuah Nah tadi burung pipit memberikan buji semangka ya Bibit semangka lalu oleh petani ini dirawat hingga sampai berbuah Itu kebaikan hatinya Lalu yang keempat adalah membagikan hartanya untuk orang yang kekurangan Nah jika adik-adik menjadi orang yang mungkin kelebihan dalam berbagai hal Dan mungkin di sekitar kita ada orang yang kekurangan Bantulah mereka adik-adik Ya seperti petani yang baik hati tadi Dayu dan teman-temannya mengunjungi kebun manggis Kebun manggis itu milik paman Dayu Dayu dan Siti membantu memasukkan buah manggis ke dalam karung Karung Dayu itu berisi 540 manggis Sedangkan karung Siti berisi 590 manggis Berapakah jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti? Nah kita dalam subtema ini belajar tentang sifat pertukaran pada penjumlahan Pada penjumlahan itu jika posisinya ditukar hasil akhirnya akan sama adik-adik Nah disini kita belajar bahwa karung Dayu itu berisi 540 buah manggis Lalu karung Siti berisi 590 Otomatis kita akan jumlahkan ini dengan cara penjumlahan bersusun Yaitu 540 ditambah 590 Kita jumlahkan dari satuannya 0 ditambah 0 ya 4 ditambah 9 Ya 4 ditambah 9 adalah 13 Kita tulis angka 3 menginpan angka 1 1 ditambah 5 6 ditambah 5 Ya 11 maka kita langsung tulis angka 11 Berarti hasilnya adalah 1130 Lalu bagaimana kalau karung Dayu dan karung Siti ditukar? Apakah hasilnya akan sama? Tentu adik-adik jika ditukar 590 ditambah 540 Hasilnya akan sama yaitu 1130 Jadi jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti ada 1130 buah Ingat ya ini terjadi sifat pertukaran pada penjumlahan Contoh soal berikutnya Keranjang Lani berisi 730 buah rambutan Keranjang Edo berisi 400 buah rambutan Berapakah jumlah rambutan di keranjang Lani dan Edo? Nah kita akan cari tahu bersama-sama Maka disini kita jumlahkan 730 ditambah 400 Maka kita tulis nih dalam bentuk bersusun Kita jumlahkan dari satuannya 0 ditambah 0 Ya 0 3 ditambah 0 3 7 ditambah 4 Ya 11 Maka hasilnya adalah 1130 Jika dibalik 400 ditambah 730 Hasilnya juga akan sama yaitu 1130 Jadi jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti Ada 1130 buah Begitu adik-adik mudah bukan? Nah sudah selesai nih pembahasan kita Di mata pelajaran tematik tema 2 Subtema 1 pembelajaran yang ke-6 Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semua Sampai jumpa kembali di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa like Terima kasih telah menonton!